Hei, mas-mas ganteng dan bambat cantik Ya kamu, kamu yang disana Sebelum nonton video ini, kalian bisa support channel ini dengan cara pencet tombol like-nya dan subscribe yang warna merah itu ya Karena sebenarnya subscribe itu gratis guys Please deh Assalamualaikum, halo semua, balik lagi sama gue Masadigi Pada video kali ini kita akan Upgrade ya, upgrade sistem ini ITX Banyak ITX itu seperti ini guys Adalah komputer yang kecil Menggunakan casing kecil Ini keuntungannya adalah Dengan komputer yang kecil ini kita bisa bawa kemana-mana dia Kita bisa nikmatin wifi di luar misalnya Kita ada Kita membutuhkan desktop ini untuk berpindah-pindah Maka dia lebih ringkas Tetapi kelemahannya pada mini ITX ini adalah Dia karena tempatnya yang kecil dan cukup terbatas space-nya Dan sirkulasinya buruk Maka pada casing mini ITX ini cendrong lebih cepat panas ya Maka kali itu Kali ini aku akan memasang dengan I.U water cooling bawaan dari Corsair Yaitu Corsair V2 2014 Nah ini adalah pendingin prosesor yaitu Corsair H80i V2 2014 Dikatakan all-in-one water cooling juga Atau I.U Karena sudah satu paket dan komplit ya Kalian bisa nanding Kalian bisa lihat penampakannya dan speknya Corsair H80i V2 ini sebenarnya memakai dua fan Nah ketebalan radiatornya itu 5 cm Ditambah fan yang tembannya sekitar 2,5 cm Jadi kalau dua fan dipakai itu menjadi 10 cm ya Tapi karena ada fan nggak bisa masuk casing Jadi yang aku tampilin ini hanya satu fan aja Totalnya 7,5 cm Komponen yang berhubungan dengan prosesor itu Materialnya terbuat dari koper atau temaga Yang katanya Mendinginan pengantar panasnya itu lebih baik ya Fan bawaan dari Corsair H80i V2 nya ini Memiliki kecepatan maksimal tuh 2700 RPM guys Oke kita akan mengawinkan Mini Atex ini dengan Corsair H80i V2 2015 Apakah dia bisa mendinginkan Mini Atex yang super panas ini Agar bisa berjalan dengan mulus dan normal ya Sebelum memasang air water coolingnya Jadi aku melakukan beberapa tes Atau ibaratnya melihat ayah Yaitu berapa temperatur prosesor saat idle ya Dan disini memakai aplikasi dari HW Monitor Nah temperatur prosesornya itu minimal di 71 derajat Dan maksimal 76 derajat saat idle ya Atau saat kalian browsing lah Selanjutnya Tes kedua aku memakai aplikasi yaitu namanya idle64 Disini aku tes prosesor di beban maksimal Atau dibilang full throttle Nah suhu dari prosesor langsung nanjak banget Dan kebaca Minimum itu 77 Dan maksimal itu 94 derajat celcius Dan itu masih terus naik guys By the way karena takut panas Jadi begitu temperatur sudah 95 derajat Aku berhentiin tesnya Akhirnya dia sih turun Cuman dikit aja guys Kenapa aku upgrade dengan Corsair H80 ini Karena aku sering main game ya Dan kendalanya adalah Mestika prosesor itu panas Maka gamenya akan menjadi lag ya Oke langsung saja kita buangkan Nah ini adalah konfigurasi pertama aku Dengan meletakkan Radiator dari IO Watercooling Corsair H82 EV2 Pada intake Jadi selain menghisap udara dingin dari luar Juga ikut meninginkan Dengan mengembuskan angin melalui kisi-kisi di radiator itu guys Karena aku lihat konfigurasi ini Banyak dipakai oleh PC boulder Yang ada di web dan di youtube-youtube Ini ATX Silverton subuh 13 Dipasangi Corsair H80 V2 Ini aku rapikan dengan wiping ya Biar lebih dulu sempurna Post dari IO Watercooling Jadi sekarang Corsair H80 EV2 Ini yang ini Sudah duduk ya Ini radiatornya Yang tebalnya Semua fan sama ini Kurang lebih 7,5 cm ya Tebalnya itu Dan menyisakan space sedikit aja guys Spacenya Dengan Mainboardnya ya Sedikit aja Jadi jalurnya nanti adalah Airflow-nya Kita ambil intake Udara dari sini Positive air pressure-nya Positive itu maksudnya udara yang Ingin ya Dan dikeluarkannya exhaust-nya lewat sini Karena airflow dari VGA itu Kesini guys Kesini Jadi masuk udah dari sini Dari sini Naik luar sini guys nanti Dan kita tambahin Fan casing kecil Ini bawaan Deepcool yang 8 cm ya Dua biji Dua biji Sebenarnya sih mau buat ini Full push Full push Tapi juga gak bisa dua ini Fan Jadi makanya Makanya diakali Maka fan yang kecil Dua biji Ntar gimana bisa duduk apa gak ya Dan ini adalah penampakan Mini ITX nya Setelah dipasang Corsair H80i video Kalian bisa lihat Kalau misalnya ini adalah Fan 8 cm Dari Deepcool Yang gue tambahkan Yang fungsinya adalah Sebagai push pull Push pull Menambah Airflow Walaupun RPM nya Tidak terlalu besar Untuk yang 8 cm ini Sekitar 900 RPM aja 900 ke 700 Dan aku memakai PS Power supply ATX Yaitu power supply standar Bukan yang Smile factor tadi yang gue bilang Padat Berisi Tapi gak panas Sekarang kita coba Untuk pasang Casing nya Nah setelah Casing nya terpasang Setelah case nya terpasang Kemudian dites Itu pada suhu edel nya Berkisar antara 36 sampai 45 derajat celcius Dan kemudian pada saat Full beban Pada prosesor nya itu Suhunya 36 sampai 50 derajat celcius Dan itu bisa dikatakan Cukup dingin Sebenernya Daerah IQ ini merupakan Daerah yang panas Karena aku Bukan Berada di ruangan yang ber AC Dan aku lakukan tes ini Pada saat siang hari Di saat suhu Sunang panas Ya Alhamdulillah Akhirnya bisa meninginkan Prosesor dari PC yang sebelumnya itu Menimal 76 sampai 95 derajat Bahkan lebih Bisa sampai 36 sampai 51 derajat Dan aku juga memonitor suhu Pada komponen-komponen lain PC lainnya Yang terbaca di HW monitor Yaitu sekitar 40 derajatan ya guys Ya walaupun gak terlalu dingin Tapi cukup lumayan lah Untuk memperpanjang usia komponen dari PC tersendiri guys Selanjutnya aku memakai Aplikasi dari Heaven Benchmark Untuk mengetes Berapa sih temperatur pada VGA Pada saat dia full load ya Nah saat aku tes pertama kali Pada saat pertama dinyalakan Itu suhunya menunjukkan Pada angka 63 derajat celcius Dan setelah beberapa menit Tetes Bahkan sampai sejam Suhunya bisa sampai 82 derajat celcius Dengan settingan Kalau gak salah itu Direct 11 ya Direct 11 Dan dengan anti-aliasing 8 kali Yaitu dengan aplikasi Heaven Benchmark tadi ya Nah aku mulai berpikir nih Kira-kira kalau dirubah Posisi dari Radiator Atau posisi airflow nya Kira-kira bisa Nururnin suhu Dari VGA nya gak Yaitu dari 82 derajat ke Berapa gitu kek Ya paling gak Turun 10 derajatan Kan sudah lumayan Ya walaupun intinya Sudah tercapai Yaitu bisa berhasil Meninginkan Prosesor Jauh lebih dingin Dari sebelumnya Yaitu berkisar 76 derajatan Saat idle ya Oke Nah selanjutnya Air flow nya dirubah Pada posisi kedua ini Yaitu Menempatkan Radiator Pada Exos ya Jadi sekalian Membuang Udara panas Dari dalam sistem Sekaligus Meninginkan Radiator Nah pada Posisi yang kedua ini Kita memerlukan Vent tambahan Sebagai Intake Yaitu pada Cover samping Di side cover Dari Silverton Suguh SG13 ini Yang sudah ada Kissing isinya Yang sudah ada Lubang-lubangnya itu Sekarang kita tinggal Buatkan Mounting Buat vent tambahan Nah disitu kita buatkan Vent tambahan Biar bisa duduk Vent nya Nah selanjutnya disini Aku memakai sarang nyamuk Sebagai filter Agar Karena Karena ini Vent tambahan kan Gak ada filternya Otomatis kita perlu Tambahkan filter Disini aku memakai sarang nyamuk Gunanya adalah Untuk mencari udara masuk Agar tidak terlalu banyak Debu yang masuk ke dalam Sistem Atau terdalam Komponen PC Biar tidak cepat panas Kalau sudah penuh debukan Cepat panas juga Nah setelah aku berhasil Merubah posisi Dari radiator Sekarang pada Posisi exhaust Airflow nya pada posisi exhaust Dan menambahkan fan tambahan Setelah pemasangan selesai Selanjutnya kita tes lagi Dengan aplikasi tadi HW monitor Untuk bisa monitor suhu Idle 64 Untuk bisa Full load ya Full beban Pada prosesor Selanjutnya menggunakan Hiven benchmark Dan didapat suhu pada prosesor itu Pada saat idle 36 sampai 48 derajat Dan suhunya pada Saat full load Itu 36 sampai 52 derajat Pada prosesor ya Dan pada komponen-komponen PC Yang lain itu Sekitar 40 derajatan Cuma pada aplikasi Even benchmark Untuk mengetes Berapa sih Suhu temperatur VGA itu Pada saat dia panas Nah didapat disitu Lebih kecil Daripada Yang pertama Yang pertama itu bisa sampai 82 derajat Maksimalnya Minimalnya 63 derajat Nah kalau yang Ketes kedua ini Setelah dibalik airflownya Itu minimalnya 57 derajat Dan maksimalnya Mentok di 74 derajat Jadi PG-nya lebih dingin Nah jadi Sebenarnya Pemasangan Radiator pada posisi Jadi sebenarnya Pemasangan radiator Pada posisi intake Atau exhaust itu Tergantung pada Kalian sendiri Tergantung pada Apa Tergantung pada casing Kalian sendiri Bagaimana Sebaiknya dipasang Karena Keduanya sebenarnya Untuk prosesor Sama-sama dingin Untuk posisi Pada intake itu Lebih dingin Daripada posisi exhaust Access itu Dan pada posisi exhaust Sebenarnya cukup dingin Masih di bawah 40 derajat Sampai 50 derajatan Tetapi Keuntungannya adalah Pada posisi exhaust Itu dia lebih dingin Pada suhu VGA Jadi ya Cukup memperpanjang Usia komponen Untuk VGA ya Apalagi VGA kan VGA kan itu Nggak murah guys Harganya mahal Nah Jadi mungkin kalian bisa Ikutin saran ini Penempatan Radiator pada Exos ya Oke yang terakhir Ini yang terakhir Hampir lupa dan Hampir ketinggalan Disini Software yang digunakan Untuk menggunakan Radiator Atau mengatur Fan speed Dari radiator itu Sebenarnya bisa menggunakan Software bawaan Dari Corsair Yaitu Aicuwe Cue namanya Aicuwe Disitu kita bisa mengatur Fan speed dari Si Kipas itu Tata apa Disini aku menggunakan BIOS Untuk mengatur Speed dari Fan ya Biar lebih Detail Karena kalau Melalui ICU itu Nggak bisa detail ya Jadi bisa diatur Pada RPM dia Berapa Dia Lebih cepat Yaitu pada Temperatur berapa Nah Aplikasi software Dari bawaan Corsair ini Sebenarnya bagus Tata pembukanya Bagus Lebih mudah Lebih gampang Dan kalian bisa Merubah warna Core Dari lampu Yang ada Di Prosesor Cuma Pada Casing Mini IT Gumi kan Tertutup semua Jadi Karena nggak bisa Kelihatan Sebenarnya Bagus Kalau kalian punya Casing yang Bening Model akril Karena dia akan Lebih cantik Dari luar ya Dan lebih kelihatan Kalau memasang Radiator Cuma pada Mini IT Ini aku Lebih mengutamakan Dan Ya Mengedepankan Fungsi Dan Optimalisasi Dari Seri radiator Dan kerjanya Untuk Mendinginkan Prosesor Dan VGA Aku itu Oke Jika kalian suka Pada video ini Kalian bisa Tekan Tombol Like Comment Di bawah Jika ada Masukan Dan Subscribe See you guys Wassalam Dr Terim Terima kasih telah menonton!